Hai semuanya, hari ini aku mau review produk terbaru lagi dari Madam G karena kemarin pas event 12-12 Madam G gak mau ketinggalan dia launching beberapa produk baru dan aku udah ada beberapa disini cuman hari ini aku kayaknya mau bahas satu produknya dulu yaitu ini si Tinted Sunscreen oke aku udah ada produknya disini jadi kita langsung mulai aja oke jadi pas kemarin event 12-12 si Madam G tuh ngeluarin beberapa produk barunya dan aku langsung gerecep beli produk-produknya diantaranya ada body lotionnya terus juga ada body wash sama shower scrubnya nanti aku bakalan review terpisah terus juga aku lagi nyobain ini nih ini sweet lip mask jadi ini kayak untuk perawatan bibirnya gitu aku juga bakalan kasih review cuman aku baru nyoba dan hari ini yang mau aku omongin yaitu Tinted Sunscreen nya untuk review yang tadi tungguin aja di YouTube aku oke untuk yang si Tinted Sunscreen nya ini aku kaget banget ternyata dia kecil gitu bentuknya dan aku nggak baca-baca ya aku langsung check out aja ini isinya cuman 10 mili aja untuk si Tinted Sunscreen nya ini dia sunscreen yang ada warnanya terus dia ada tiga warna kalau nggak salah dan ini aku ambil yang warna 02 medium untuk packagingnya sendiri dia warna biru kayak biru apa ya ini biru Tosca atau biru langit gitu ya terus dia SPF nya 50 PA plus nya 4 kali terus disini Madam Protect Me Let's Glow Tinted Sunscreen dan di belakangnya dia ada keterangan-keterangannya gitu yang warna 02 medium dia warnanya kayak gini ini apa ya kayak beige gitu semoga aja ini masuk ya di kulit aku dan untuk teksturnya sendiri dia lumayan agak cair gitu menurut aku ini teksturnya dia nggak sekental foundation dan kita bakalan lihat nih disini apakah coveragenya ada oke dia cukup ada coveragenya juga jadi ini menarik banget produknya dia nggak ada baunya sama sekali kayaknya ya dia nggak kecium ada baunya gitu tuh ini yang tadi aku luka aku udah langsung agak ke cover gitu oke kita langsung pake aja di wajah kebetulan ini aku belum pake apa-apa baru pake serum aja kita langsung coba aja jadi katanya simpen dulu di tangan si produknya terus kita aplikasiin di wajah ini aku bakalan pake dulu ya di setengah ini kayaknya di blendnya pake jari aja nggak sih kalo sunscreen nah kayak gitu loh ini juga gampang di blendnya ini aku udah pake di sebelah wajah dia kayak gini hasilnya finishnya kayak dewy-dwy gitu ya nggak yang match terus menurut aku coveragenya dia kayak di light tuh medium juga ya lumayan lah ya dia bisa ngecover bekas jerawat yang masih dikit-dikit gitu kalau yang udah agak hitam nih dia agak susah di covernya tetap harus pake concealer untuk under eye aku nih kalian bisa liat ini lumayan coverage jadi menurut aku ini lumayan banget ini apa ya menurut aku dia mirip kayak kalau kalian pake baby cream gitu oke aku bakalan terusin di seluruh wajah ini aku udah pake di seluruh wajah dia hasilnya kayak glowing dewy gitu ini kayaknya cocok buat kalian yang kulitnya kering untuk aku yang kulitnya oily sih ini masih nggak masalah ya kalian tinggal set aja pake bedak tabur dan sekarang aku mau set pake bedak tabur yang translucent ini dari Mizu ini aku langsung set aja pake bedak tabur nah kayak gitu sebenernya ini terserah kalian ya kalian mau set lagi atau enggak juga kalau aku, aku lebih milih di set lagi karena kulit aku lumayan oily dan aku kebetulan mau keluar rumah juga nanti aku bakalan bikin wear testnya juga oke ini tadi aku make up-an dikit jadi sejauh ini kerasanya ini tuh kayak kalau kalian pake BB cream terus dia coveragenya juga emang ada dan ini nggak seberat kalau kalian pake foundation ya aku bakalan pergi pake motor panas-panasan kebetulan kebetulan ini jam setengah sepuluan nanti aku bakalan check out-in lagi apakah kondisi kulitnya masih bagus atau enggak sejauh ini sih aku lumayan suka ya dia kayak halus gitu kelihatannya dan juga ringan ini kayak nggak pake apa-apa kerasanya oke kalau gitu kita ketemu nanti ini udah sekitar 4 jaman aku udah nyampe rumah sejauh ini aku lumayan suka sih hasilnya dia masih ada nih si sisa-sisa dari sunscreennya jadi nggak total ilang semua padahal tadi ini aku pake panas-panasan pake masker terus pake motor juga untuk oil controlnya sih ini menurut aku lumayan oke di 1 jam setengahan dia mulai keluar kayak minyak-minyak gitu makanya tadi aku set pake loose powder lagi biar lebih tahan lama untuk coveragenya sendiri sih menurut aku untuk ukuran sunscreen yang ada warnanya ini lumayan coverage dan dia juga formulanya lumayan ringan terus dia nggak oksidasi jadi aku perhatikan dia nggak yang oksidasi parah gitu cuman kalau kalian foto pake flash gitu dia ada white castnya dan kayaknya itu aja review aku tentang si Madam G yang tinted sunscreen ini buat kalian yang pengen coba nanti aku bakalan tulis link pembeliannya di bawah untuk harga sekitar 20 ribu isinya 10 mili sih ini lumayan worth untuk dicoba apalagi buat kalian yang hari-hari membutuhkan sunscreen dan juga kadang membutuhkan coverage buat nge-cover jerawat nggak ada salahnya cobain si Madam G ini oke kayaknya itu aja reviewnya makasih yang udah nonton makasih yang udah subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya